Sistem Nutrien Film Teknik Film ini diartikan dengan lapisan aliran air yang sangat tipis pada bak media ataupun talang yang ada. Ini Anda bisa lihat di sini, Anda bisa lihat di dalamnya bahwa lapisan air yang kita alirkan itu akan sangat-sangat tipis, kurang dari 3 mm untuk alirannya. Sehingga dia disebut dengan Nutrien Film Teknik. Nah, ciri yang lain dari sistem NFT ini adalah bahwa saluran model sistem NFT ini memiliki kemiringan yang cukup tajam dibandingkan dengan sistem yang lain. Tujuannya adalah agar aliran nutrisi itu dapat mengalir dengan lancar. Ini Anda dapat lihat di sini, silakan Anda ukur berapa kemiringan dari sistem yang ada. Di sini Anda tinggal ukur berapa ketinggian dari titik intake sampai dengan titik outletnya dan Anda tunjukkan berapa gajat kemiringan dari sistem. Nah, sistem kerjanya sendiri, larutan nutrisi pada tandon. Di sini Anda bisa lihat di pompa, kita pompa masuk ke dalam sistem, ke dalam saluran pembagi yang kita masukkan ke dalam talang-talang NFT yang ada. Dari sini kemudian larutan nutrisi tadi akan disirkulasikan dan diserap oleh tanaman yang kita tempatkan pada lubang tanam yang tersedia. Sistem NFT ini memiliki keunggulan diantaranya relatif hemat penggunaan air serta ketersediaan oksigen yang cukup karena akar tanaman itu lebih banyak memiliki interaksi dengan udara sehingga memiliki pasukan oksigen yang cukup untuk akar tanaman. Nah, kemudian kelemahan dari sistem ini adalah pada saat mati listrik maka dia tidak memiliki cadangan nutrisi pada media tanam. Karena itu pada sistem NFT ini sangat rentan terhadap kondisi mati listrik atau dengan kata lain dia sangat bergantung pada aliran listrik untuk mensirkulasikan larutan nutrisinya. Bisa Anda bayangkan kalau misalnya di Indonesia yang kondisi pasokan listriknya kadang tidak stabil dan sering terjadi mati listrik maka sistem NFT ini tentunya memiliki kelemahan yang cukup besar untuk diterapkan. Karena larutan nutrisi yang kita alirkan itu memang dalam kondisi yang sangat tipis ya, sekurang dari 3 mm. Nanti silakan Anda ukur beberapa ketebalan aliran yang ada pada sistem NFT di sini. Dari sistem yang Anda dapat Anda lihat di sini. Larutan nutrisi yang masuk ke dalam talang tadi nanti kemudian dia diadirkan kembali pada bak penampung dan masuk lagi ke dalam tandon nutrisi yang ada. Ini bisa Anda lihat juga bahwa kemiringan sistem cukup tajam dibandingkan dengan model yang lain ya, sehingga memungkinkan larutan nutrisi itu untuk dapat disirkulasikan dengan mata. Demikian mengenai sistem NFT.